Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai disini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih kesultan pajak pertama yang satu-satunya di Indonesia. Kemarin kita baru dapat kabar teman-teman ya, Bapak Alvin Lim sudah bebas ya, bebas. Setelah dengan segitu banyak drama dari anak-anaknya, demo lah, bla bla bla, makamah agung, kemudian akhirnya bebas. Oke, gue rasa orang-orang yang peduli dan hukum gak ada yang tidak kenal dengan beliau ya, Bapak Alvin Lim. Segitu vokalnya dia, segitu beraninya dia, sampai akhirnya betul-betul masuk penjara, dan sekarang sudah bebas ya. Gue masih ingat pertama kali gue ngeliat video dia itu ketika dia ngebahas mengenai berapa harga-harga untuk sebuah pidana itu sampai di proses gitu ya, disini, disini, disini. Gue dalam hati gue deg-degan gitu ya, yang nonton aja deg-degan gitu, apalagi yang ngomong gitu ya. Ngeri sih, ngeri. Tetapi ya sudah, oke, itu perjalanan hidup dia. Dan dia langsung bikin satu video, bebas dari tahanan Alvin Lim bongkar modus mafia hukum ya. Kita akan dengarkan sebentar teman-teman, nanti teman-teman tinggal nonton lagi di videonya ya, dan gue akan merespon sedikit aja ya. Karena ini gue kan lagi, lagi ehem ya, lagi ehem-ehem, juga ribut dengan pejabat penguasa ya. Mudah-mudahan gue tidak mengalami jalur seperti Pak Alvin Lim ya, karena kalau dia masuk penjara mah enak, dia orang kaya. Kalau gue kan nggak punya duit, bos. Kalau dia masuk penjara, butuh rumah sakit tengah telepon Yasona Lawli ya. Kalau gue, telepon siapa? Oke, oke, gue akan share screen dan gue akan informasikan ini videonya dan kita akan dengarkan sekilas teman-teman ya. Karena gue mau sidang nih ya, ini hari Kamis gue syuting ini pagi-pagi hari, karena gue akan langsung ke pengadilan setelah gue syuting ini ya. Ke pengadilan Tata Usaha Negara, hari Kamis tanggal 28 Desember, kita akan live Instagram bagaimana persidangan di Tata Usaha Negara, dimana gue menggugat DGP ya, Kepala PKPP Taman Sari. Oke, kita nonton langsung teman-teman. Eh, sebentar, gue belum share audionya. Lagi-lagi takut lupa nih ya, share sound. Oke, gue akan share audio. Teman-teman, nanti kita nonton bagaimana sih perjalanan kasusnya Bapak Alvin Lim yang luar biasa ya. Oke, kita nonton. Selamat pagi, kembali dengan saya Alvin Lim dari Quotient TV. Oke, teman-teman, saya mau memberikan cerita dan penjelasan tentang apa yang terjadi ya. Mungkin banyak teman-teman yang kaget waktu itu tiba-tiba saya ditahan. Tapi anyway, hari ini tanggal 25 Desember, saya dibebaskan. Ya, jadi saya bebas murni. Maksudnya murni adalah tidak ada bersyarat ya. Beberapa orang, kayak contoh Habib Risik waktu itu dan beberapa tahanan lain, yang bisa dibebaskan tapi dia bebas bersyarat. Yaitu PB ya, pembebasan bersyarat. Ya, dia ini orang yang suka Avenger ya. Entah dia, entah anaknya yang suka Avenger ya. Gue juga suka Avenger ya. Apa perlu gue kasih di sini ya? Biar nambah unsur comedy guys ya. Jangan terlalu serius lah dalam hidup ini. Kalau pembebasan bersyarat itu, orang tersebut harus melakukan wajib lapor di situ. Ya, tapi karena saya bebas murni dalam hal sudah menjalankan full, tidak ada syarat-syaratnya lagi di sini teman-teman ya. Tapi saya mau menceritakan teman-teman ya. Bagi yang belum mengetahui, mungkin bisa menonton video-video saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan bahwa sejak, sejak lama saya itu ketika membela investasi bodong terutama dan berperang melawan Oknum ya. Saya bilang lagi Oknum, yaitu Oknum Aparat Pendegak Hukum. Baik itu Oknum Polisi, Oknum Jaksa. Itu saya mendapat perlawanan yang sangat keras dan sangat hebat, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang belum tahu ya, bagaimana Bapak Alfilim ini, dia bahkan menjelaskan dengan detail satu persatu ceritanya, hirarkinya, bahkan orangnya disebut namanya. Gue sih deg-degan banget ya ketika dia sebut nama ya. Sekarang dia udah pinter nih. Udah nggak sebut nama ya. Maaf-maaf nih Pak Alfilim ya. Waktu itu dia sebut nama dari polisi ini, polisi itu. Gue ngeri banget. Jaksa dia sebut namanya. Waduh, akhirnya masuk juga ke penjara. Kalau gue sih belum berani ya sebut-sebut nama ya. Kecuali memang sudah jelas ya. Dan kan kita juga disclaimer ya. Ini dugaan-dugaan aja ya. Kalau dia ini langsung ngomong, tegas ya. Jadi kita ini beda level ya. Kalau gue masih level anak kecil ya. Kalau dia kan sudah levelnya luar biasa ya Pak Alfilim ya. Diakui atau tidak diakui, menurut pandangan saya, hukum di Indonesia ini sekarang ada di bawah kekuasaan teman-teman. Apa? Apa? Kita ulang. Hukum di Indonesia ini berada di bawah kekuasaan teman-teman. Kata dia ya, bukan kata gue ya. Bukan kata gue ya. Kata dia, kata dia. Hukum di Indonesia ini berada di bawah kekuasaan. Kutipan, kutipan ya teman-teman ya. Bukan gue ya, bukan gue ya. Kutipan dari dia. Respek bos. Respek Pak Alfilim. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya orang yang punya kuasa, terserah dia mau pakai hukum yang mana. Jadi misalnya ada hukum A, ada hukum B. Kalau pakai hukum A, orang itu bisa bersalah. Pakai hukum B, orang itu bisa lepas. Tergantung penguasanya mau pakai yang mana. Maksudnya gini loh guys. Kalau ada dua persepsi hukum, yang mana dua-duanya ini bisa dipakai, terserah si penguasa mau pakai yang mana. Nah ini maksudnya dia. Yang gue tangkap ya. Ini maksudnya dia. Jadi si penguasa itu suka-suka dia aja mau pakai hukum yang mana. Karena bisa ada dalam sebuah kasus, ada dua hukum yang bisa dipakai. Yang dipakai itu adalah yang menguntungkan si penguasa. Bukan yang menguntungkan keadilan. Bukan yang menguntungkan rakyat, masyarakat. Itu kata dia ya. Yang gue tangkap ya. Bukan kata gue, teman-teman yang disclaimer dahulu. Bukan tergantung masyarakat. Padahal teman-teman, kalau teman-teman baca Kitab Undang Hukum Acara Pidana, itu pasal 1 ayat 2 jelas bilang bahwa jika ada dua undang-undang atau dua aturan yang menyangkut hal tertentu, yang dipakai itu adalah hal yang menguntungkan. Tetapi teman-teman, kita sudah lihat lagi dan lagi di Indonesia. Ya, kalau nggak salah nih ya. Gue kurang jelas juga mengenai KUHP ini. Kalau nggak salah, kalau ada dua pasal yang bisa-sama-sama bisa dipakai, itu yang harus dipakai adalah yang menguntungkan masyarakat. Atau yang menguntungkan keadilan. Yang gue tangkap seperti itu ya, teman-teman. Jadi, nggak bisa yang menguntungkan penguasa yang dipakai. Yang dipakai adalah yang menguntungkan si masyarakatnya. Kalau ada dua hukum yang bisa dipakai. Setahu gue seperti itu ya. Indonesia ini ya, yang dipakai itu bukan undang-undang. Tetapi, terserah kemauan si penyidik, si polisi, si jaksa, maupun si hakim. Aduh, membok langsung. Oke, gue kasih disclaimer nih, teman-teman. Dalam dunia persidatan perpajakan, seperti itu juga sama, teman-teman. Seperti KPP Taman Sari yang gue lagi gugat ini. Dalam rangka si KPP itu menolak gue, dari kantor pajak itu ya, nggak boleh masuk ke KPP. Yang dipakai bukan undang-undang. Yang dipakai itu suka-suka maunya dia. Suka-suka maunya si Oknum. Dia nggak boleh gue masuk, dia nggak boleh masuk. Gue tanya undang-undangnya apa? Dia baca undang-undang, nggak ada tuh tulisan dilarang mereka. Aduh, Bapak Alvin Lim. Ini juga terjadi, Pak, di dunia persidatan perpajakan, Bapak ya. Mungkin Bapak belum masuk. Kalau Bapak sudah masuk, sams. Tapi disclaimer, guys ya. Disclaimer. Masih dugaan, guys. Masih dugaan. Kita buktikan di pengadilan kata usaha negara nanti ya. Apakah betul dugaan gue ya? Mudah-mudahan salah juga ya. Teman-teman udah bisa lihat lah beberapa contohnya ya. Kayak contoh Jessica. Kasus Jessica, padahal pasal 183 itu sudah bilang, Hakim hanya bisa mengutukkan seorang bersalah dengan dua alat bukti dan keyakinan Hakim. Itu ada kata dan keyakinan Hakim. Nah, kita tahu sendiri bahwa Hakim memang yakin Jessica membunuh. Tetapi dua alat bukti itu belum ada. Saya nggak bilang Jessica itu nggak bersalah, teman-teman. Saya nggak bilang Jessica bersalah atau tidak bersalah. Tetapi di dalam kasus Jessica, penyidikan yang terjadi itu belum matur. Ya, betul ya teman-teman ya. Jadi, mohon maaf nih. Gue bukan orang yang sudah mengerti hukum atau puasai hukum. Tapi, tidak ada satu orang pun yang ahli hukum. Selain si siapa kemarin yang mau masuk penjara tuh. Selain dia ya. Gue belum pernah dengar ada satu orang pun ahli hukum yang mengatakan kasus Jessica itu betul gitu ya. Jadi, kita nggak bisa bilang. Kita nggak menganggap dia benar atau salah ya si Jessica ya. Tetapi, keyakinan Hakim dipakai tanpa ada dua alat bukti yang lengkap. Begitu loh. Padahal, tadi katanya si Pak Alvin Lim nih ya. Dalam hukum pidana itu, untuk menyatakan seorang bersalah, halus minima ada dua alat bukti plus keyakinan Hakim. Done gitu ya. Jadi, keyakinan Hakim dipakai boleh. Tetapi, dua alat bukti harus ada. Nah, dalam kasusnya Jessica, mohon maaf nih ya. Dengan segala hormat. Bukan yang kita bilang dia salah atau tidak bersalah. Tetapi, tidak ada dua alat bukti yang terbukti. Itu yang kita pahami, teman-teman ya. Yang gue pahami juga ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Kalau salah, tolong komentar deh ya. Belum matang. Jadi, alat buktinya itu belum ada. Belum solid. Itu yang seharusnya dimatangkan dulu. Benar. Jadi, seorang pejabat negara ya, apalagi Hakim ya, dalam membuat sebuah keputusan, tidak bisa membuat keputusan sebelum bukti itu valid. Sebelum bukti itu kuat. Sebelum bukti itu benar-benar dia tidak bisa bantah lagi. Oke. Contohnya di KPP Taman Sari. Klien gue, dinyatakan PKP jabatan. PKP jabatannya pakai buktinya apa? Sampai hari ini. Nggak jelas buktinya apa, teman-teman. Oke. Kalaupun ada buktinya, bukti ini haruslah sebuah bukti yang sudah di... Apa istilahnya? Sudah diuji. Sudah diuji melalui apa? Melalui sebuah standar yang akademis, yang namanya pemulisan pajak. Nah, ini pemulisan pajaknya belum selesai, tetapi SPPKP-nya jabatan sudah terbit. Inilah yang dimaksud dengan sewenang-wenang ya. Suka-suka dia. Buktinya belum mateng, tetapi keputusan yang sudah terbit. Ini yang kita gugat ke pengadilan. Sama, Pak. Sama, Pak. Di dunia persidatan pembajakan, Pak. Seringkali polisi itu terburu-buru menahan seseorang. Dia tahan, habis dia tahan, eh, dia belum cukup alat buktinya. Atau belum matang alat buktinya. Akhirnya apa? Dipaksakan. Itu yang sering terjadi ya. Saya bicara... Jadi sama, teman-teman, seperti di KPP Taman Sari ya, di kasusnya klien gue, dipaksakan. Pemeriksaannya dipaksakan, belum ada alat bukti yang kuat. Kemudian, pertemuan pemeliksaannya nggak ada. Pemeriksaannya tidak ada. Pengujiannya tidak ada. Data buktinya tidak ada. Tidak disampaikan dan tidak diminta juga. Tiba-tiba SPHP terbit. Dipaksakan lagi. SPHP terbit, gue datang, tidak boleh masuk ke KPP. Keluar SPPKP. Dipaksakan lagi. Dipaksakan lagi SPPKP. Jadi ini pemaksaan. Gara-gara dipaksakan, orang kan nggak senang. Gara-gara orang nggak senang. Masuk ke pengadilan. Masuk ke pengadilan, lu kalah, lu malu. Pejabatnya malu. Kalau kalah, gitu kan. Kalau dia nggak mau malu, ngapain? Dia nyuap. Disclaimer. Diduga, teman-teman. Diduga. Diduga ya. Diduga, teman-teman ya. Orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya pengaruh. Ketika dia tidak mau malu, dia berusaha memanipulasi putusan. Memanipulasi putusan supaya dia dimenangkan. Ini hanya dugaan, teman-teman ya. Dugaan ya. Dugaan ya. Dugaan. Mudah-mudahan salah. Bukan untuk polisi yang baik, bukan untuk jaksa yang baik, bukan untuk hakim yang baik. Tapi saya membicarakan tentang kejadian yang terjadi pada oknum, teman-teman. Oknum ya. Ini oknum ini sering dia memaksakan kehendaknya sendiri menggunakanlah inilah yang terjadi pada saya. Jadi, kita juga udah tahu ada asas yang namanya nebis in idem. Nebis in idem. Seorang tidak bisa diadili dua kali untuk kejahatan yang sama. Jadi saya dituduhkan melakukan pemalsuan katanya. Ikut serta melakukan pemalsuan. Sudah di sidang 2017. Lepas di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Mereka banding, habis banding, kasasi. Putusan kasasi pun di 2019 yang sudah inkrah menyatakan tuntutan itu gak dapat diterima. Ditolak itu tuntutan oleh hakim. Nah, itu udah sidang dari PN ke PT ke MA. Ya, kita kan tahu tangga. Tangga paling bawah pengadilan negeri. Habis itu naik pengadilan tinggi. Habis itu MA. Harusnya kalau misalnya dia mau melakukan langkah upaya hukum, apa? Kalau berdasarkan kuat. Yaitu PK. Harusnya jaksa melakukan PK. Tetapi tidak jaksa lakukan PK. Malah dia sidangin lagi dari awal dari PN lagi. Jadi, inilah definisi diduga teman-teman yang diduga. Inilah definisi yang namanya orang dikerjain oleh penguasa. Jadi, mereka mengerjain lo nih. Jadi, mereka menggunakan berbagai celah untuk mengerjain lo dimana dia tidak menggunakan celah hukum yang dia tahu dia akan kalah. Dia tidak mau menggunakan celah hukum dimana dia tahu akan kalah, tapi dia menggunakan celah hukum dimana dia yakin dia akan menang. Contohnya, seorang pejabat mau menghantam gue, dia tidak pakai instrumen hukum seperti menggugat gue ke pengadilan, perdata, pidana, atau petun, dan sebagainya. Yang dia lakukan, dia melaporkan gue ke sidang kode etik di organisasi gue. Nah, sidang kode etiknya berjalan, gue dipecat. Nah, itu contohnya. Teman-teman yang hanya diduga. Teman-teman yang diduga ya. Mudah-mudahan salah. Ini hal-hal yang menurut saya sebenarnya melawan kitab undang hukum acara pidana. Hukum acara. Hukum itu ada dua, teman-teman. Ada formil, hukum acaranya, ada materil. Nah, masalahnya ini adalah kalau jaksa, kalau polisi, kalau hakim melanggar hukum formil, tidak ada, tidak ada penaltinya. Jadi misalnya, teman-teman ya, Jessica, hakimnya, asal-asalan lah dia. Gitu loh. Orang gak bersalah, dia bilang bersalah. Putusan itu tetap mengikat. Gak bisa dibatalkan putusan itu. Ya, gak bisa dibatalkan putusan itu. Lalu apa yang terjadi? Ya, paling kita laporkan dia etik. Tetapi, teman-teman, kalau kita melaporkan etik, jaksaan, kejaksaan, polisi, kita laporkan ke propam, ya, hakim kita laporkan ke KY atau ke makam bawas MA, saya sudah pernah dan sering melakukan hal tersebut. Gue juga sering. Dari 10, misalnya kita adukan, belum tentu satu di proses, teman-teman. Sama guys, sama ya. Di dunia pencetakan berpajakan juga sama. Gue mengadukan oknum pejabat pajak banyak. Apakah ada yang diproses pada hari ini? Kayaknya gak ada satu yang diproses ya. Kayaknya gak ada yang diproses ya. Gue mengadukan, eh ada, ada, ada yang diproses dan akhirnya selesai. Tetapi dari 10, ya paling satu atau dua yang diproses, teman-teman ya. Pengaduan gue, termasuk si oknum kepala kantor ini, si oknum pemeriksaannya, semuanya gue laporkan, gue pengaduan ke kantor pajak, ke kering pajak ya, pengaduan pajak dan gue doa ID. Tidak diproses, tidak selesai kasusnya. Oke, gak jelas bos, sama Pak Alvin ya. Sama Pak Alvin ya. Di dunia persilatan perpajakan juga sama. Bisa aja dicemikin aja gitu. Jadi saya ngadu ke kaya itu udah sering ya boro-boro ditanggapin. Propam pun sama, teman-teman. Jadi kalau ada polisi yang melanggar, contoh kemarin itu anak saya, ya kan dikatain Lonte oleh seorang oknum polisi, di situ perwira polisi, dilaporin ke Propam, sampai detik ini tidak ada tindak lanjut teman-teman. Tidak ada tindak lanjut. Ya, jadi sering, sering pemimpin sebuah institusi itu berbicara hal-hal yang ngulut. Memberikan janji-janji yang ngulut. Mereka bilang, oh laporin aja kalau ada yang gak benar. Ya lapor-lapor, kalau lapor gak diproses buat apa lapor? Itulah makanya kenapa teman-teman ada tagar. percuma laporinasi. Tagar. Ngamuk, 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 Alvin Lim ngamuk. Mungkin judul video ini bagus ya, Alvin Lim ngamuk. Sama bos, di pengaduan gue juga tidak diproses ya, pengaduan gue ke kantor pajak tidak diproses, pengaduan gue ke ombudsman juga. Ya, begitu, ada sih di proses ini, lagi jalan ya. Nah, pengaduan gue ke kantor pajak, ke Itjen Kemenkeo, ke Wise Kemenkeo, sama bos, enggak diproses bos. Ya, enggak diproses juga ya. Aduh, gimana kabarnya pendekaan hukum di Indonesia ini ya. Sama pak, sama. Titikan tersebut ya, itu sebenarnya bukanlah ekspresi dari masyarakat membenci polisi. Ketika saya bilang Kejaksaan Agung Sarang mafia, tidak ada sedikitpun dalam hati saya membenci Kejaksaan. Betul, betul, Betul ya, jadi ketika gue mengadukan atau ribut dengan seorang oknum pejabat pajak, gue tidak membenci instansinya, gue tidak membenci institusinya, oke, tetapi mereka menganggap ini masalah personal, sehingga mereka menyerang gue dengan segala cara, gitu ya, hanya dugaan, teman-teman yang hanya dugaan, disclaimer lagi ya. Nah, padahal yang gue serang itu perilaku oknumnya, kalau perilakunya berubah, gue juga berubah, ya, nanti gue akan buktikan di pengadilan bagaimana perilaku orang yang berubah, gue pun berubah, gue akan buktikan di pengadilan bagaimana ketika ada orang gue adukan, dia minta maaf, dia berubah, gue juga berubah sikapnya, gue juga jadi baik sama orang itu, oke, nah, jadi, yang kita gugat adalah perilaku oknumnya, kesewenang-wenangannya, bukan personalnya, bukan instansinya, yang jahat enggak ya, walaupun sistemnya juga boblok ya, tetapi, tetapi, yang kita ingin itu reformasi perpajakan, ya, kita tidak punya niat untuk mencelakai orang, kita tidak punya niat untuk mencelakai instansi, oke, lagi pula di sidang pertama, sidang kedua ya, gue mengajukan upaya perdamaian, gue menawarkan perdamaian kepada para oknum-oknum ini ya, terduga oknum ini ya, nah, kalau perdamaiannya diterima, langsung beres, selesai, gue tidak akan ribut lagi, gitu, tetapi kalau perdamaiannya tidak diterima, dengan 14 orang, kuasa hukum, sajana hukum, luar biasa ya, dari kantor pusat, yang dimana mereka menguasai 2.700 triliun penerima negara, melawan 1 orang warga negara, kalau dia tidak mau berdamai, ya terpaksa, no viral, no justice guys, ya, kita hanya bisa, hanya bisa berpegangan pada no viral, no justice, kenapa? karena kita warga negara, kita tidak punya uang 2.000 triliun bos, mereka punya, oke lanjut, dugaan, dugaan teman-teman, dugaan, itu adalah sebuah ungkapan kekecewaan masyarakat, kecewaan, alat negara, ini yang mereka tidak pernah dapatkan, ya teman-teman, kita lihat sekarang ini lagi pilpres, banyak yang ngasih janji-janji palsu, ya, terutama kalau yang melanjutkan pemerintahan Jokowi, selalu bilang, pemerintahan Jokowi sudah bagus, ini sudah berjalan dengan lancar, ini sudah berjalan dengan lancar, lancar apanya, ya kasus kayak Jessica banyak, kasus kayak Fedy Sambo itu banyak, itu kasus Fedy Sambo, kalau nggak kereak itu teman-teman, korban malah dibilang yang memperkosa, betul ya teman-teman ya, jadi kita belajar banyak dari kasusnya Fedy Sambo, seandainya kasus itu tidak viral, yang korban adalah pemerkosa dan selesai kasusnya, mohon maaf ya, mohon maaf, dengan segala hormat dengan Pak Fedy Sambo, gue tidak musuhan sama Pak Fedy, gue tidak benci sama beliau, beliau orang baik juga sih, kita tahu banyak kasus dia orang baik, ya cuman, viral sangat penting ya, viral, kalau nggak viral, ya kasusnya akan hilang begitu aja, coba kasus KPP gue ya, kasus gue dengan KPP Taman Sari, kalau tidak viral, kalau gue tidak ramein, ya begitu aja, lewat begitu aja, siapa sih si Awan, siapa sih, gitu, nggak ada apa-apa gitu ya, tetapi karena kita viralkan, bisa masuk pengadilan, kita lihat ya, bagaimana kasusnya kita bongkar di pengadilan, kalau mereka memang, dengan arogansinya, tetap mau lanjut gitu ya, Pak teman-teman bayangkan, hal inilah seharusnya, yang menjadi, atensi pemerintah, teman-teman, Alvin Lim ada, LQ ada, bukan untuk membenci pemerintah, bukan untuk melawan pemerintah, bukan untuk melawan polisi, jaksa dan hakim, teman-teman, tapi kami mau memperbaiki, mau membenahi, kalau ada yang nggak benar, kami mau kasih tahu, ini loh nggak benar di sini, ini loh kotornya di sini, supaya mereka bisa benahi teman-teman, nah itulah yang terjadi, ketika waktu itu kasus Indosurya, dan beberapa kasus lainnya, kita bisa lihat sendiri teman-teman, bagaimana Henry Surya, lepas 2-3 kali, lepas pertama, di bares krim, masa penahanan, habis tiba-tiba 120 hari, untunglah saya ada laporan polisi, 0-2-0-4, akhirnya ditangkep lagi di atas laporan polisi saya, udah ditangkep lagi di situ, disidangkan, kayaknya di pengadilan, hakim bilang, bukan pidana itu, nipu 24 ribu orang, Rp106 triliun, bukan pidana, itu pendata bos, hutang-hutang, terserah Indosurya gak perlu bayar, mati gak lu? Itu kita udah tahu pelanggaran, kenapa kita udah bisa tahu pelanggaran? Karena ketika itu terjadi, saya teriak, saya demo di Kejaksaan Agung, saya demo di Mahkamah Agung, ya kan, langsung Mahfud atensi, ya kan, kebetulan kita ada teman yang... Dia teriak, kenal Pak Mahfud MD, gua kalau teriak kenal siapa bos? Kenal siapa? Gua udah teriak, di media sosial, Pak Yustinus yang terhormat, gak peduli dia, Sri Mulyani, apalagi, Pak Dirjen Pajak, Direktur Pak Suri Utomo, bye-bye. Sangat dekat dengan Mahfud, kebetulan teman saya itu, yang sangat baik dengan LQ, adalah salah satu, staff ahlinya Mahfud. Waduh. Saya kasih ke teman-teman aja deh. Temannya dia. Ya kenapa, makanya kita bisa di atensi. Nah ketika Indosurya di atensi seperti itu, dibilang, itu gak benar itu pengadilan negeri. Mahfud marah. Gak benar, itu harusnya pidana, bla 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 bla. Akhirnya di MA benar kan pidana teman-teman. Masuknya MA. Ya. Tetapi, ketika sebelum ini terjadi, saya sudah di warning teman-teman ya. jadi gini, untuk sebuah kasus itu untuk berjalan, di Indonesia ini dibutuhkan salah satu dari tiga hal. Waduh. Yang lo punya lebih banyak, lebih banyak. Lu punya minimal salah satu dari tiga hal, teman-teman, untuk bisa kasus lu berjalan dengan baik. Katanya si Pak Arvin Lim ya. Maksudnya berjalan sesuai kemauan lu. Oke. Ini kata dia, bukan kata gue ya teman-teman ya. Disclaimer ya, bukan kata gue ya. Bagus ya. Satu itu, orang yang punya duit. Yang punya duit, bisa beli putusan. Ampun, bos. Respect, respect, respect Pak Arvin Lim. Apa saya bilang? Yang punya duit. Orang yang punya duit, kata dia nih ya, kata dia ya. Orang yang punya duit, yang bisa beli putusan. Itu salah satu dari syarat, kalau, salah satu yang lo butuhkan, kalau lo mau sukses dalam persidangan di pengadilan ya. Masalahnya Pak Arvin Lim, lawan gue ini DJP, adalah orang, atau lembaga, yang mendapatkan uang 2.700 triliun. Gue punya berapa? Gue bayar pengacara aja gak sanggup. Gimana bos? Gimana teman-teman? Gue bayar pengacara aja gak sanggup. Satu orang, melawan 14 orang kuasa hukum dari DJP, yang menguasai 2.700 triliun. Pakai T ya, pakai T, triliun. Gimana? Gimana hasil persidangan gue? Kita tidak tahu teman-teman ya. Kita sangat berharap hakim itu adil ya. Karena hakim itu, kalau petun, katanya lebih bagus. Katanya ya teman-teman. Bisa beli putusan teman-teman. Karena, kasus tipikor yang ditangkep-tangkep tangan, itu banyak penyuapan. Ngeri, ngeri, ngeri. Kalau teman-teman lihat hakim agung, Sumyati, Sudrajat, Dimyati, disitu, dan beberapa hakim agung lah yang ditangkep. Kenapa dia ditangkep? Mereka menerima suap untuk memutuskan sesuai si pemberi suap. Berarti kita tahu, ada itu kejadian beli putusan. Ada kejadian beli putusan. Kata dia teman-teman, bukan kata gue ya, katanya si Pak Alvin Lim. Pertanyaannya, apakah di pengadilan pajak, ada orang yang beli putusan? Bukan orang ya. Apakah penguasa dalam hal ini DGP, juga membeli putusan di pengadilan pajak? Pakai kekuasaan atau uang? Kan kita bertanya, boleh dong bertanya ya, bertanya teman-teman ya. Kita tidak menjudgment ya, bertanya teman-teman ya. Sehingga, sudah merupakan sebuah fakta, di Indonesia ini, ada duit, lu bisa beli putusan. Fakta, kata dia ya. Kedua, kalau nggak punya duit, kamu punya kekuasaan. Waduh, kenapa saya bilang punya kekuasaan? Kita lihat contoh MK lah, itu belum terakhir kali ya. Punya kekuasaan, wah saya ada kepentingan nih, ya kan. Kebetulan pahamannya, saya ketuanya di MK. Udahlah, seluruh orang atau ada pihak tertentu ya, yang seolah-olah mengajukan permohonan. Tapi, padahal cuma orang tersebut. ini nggak bahaya tah. Nggak bahaya tah, teman-teman ini, ngomongin MK ini. Si paman-paman kita ini. Ini ada dua teman-teman ya, yang sudah dia bongkar ya. Pertama, lu punya uang, yang kedua, lu punya kekuasaan. Salah satu dari dua ini, bisa membantu lu, untuk membeli putusan, yang menguntungkan lu. Lawan gua, DJP, yang menguasai 2.700 triliun penerimaan negara, punya uang? Iya. Punya kekuasaan? Jelas, iya. Apakah mereka akan memanfaatkan dua hal ini, untuk memaksakan putusan pengadilan? Kita bertanya, teman-teman ya. Bukannya benuduh ya, bertanya. Mudah-mudahan putusannya adil. Kalau dia bilang, kayak istilahnya, kentut lah. Kentut itu bau. Kita bisa tahu ada kentut. Tapi suruh bukti, mana kentut coba lu pegangnya? Nggak bisa dipegang. Gua masih ingat ya, ketika gua lagi beli nasi padangnya, waktu itu putusan MK ya. Waktu itu, makamah konstitusi lagi memutus, gua datang ke nasi padang. Ya, gua beli nasi padang, lagi di sidang tuh kan. Terus, gua lihat, wah, dia putus nih. Terus kata si bapak nasi padangnya, ya iya, diputus. Ya, iya sih, dia boleh sih, gitu kan. Dia boleh sih, jadi, jadi, apa, cawapres gitu kan. Tetapi baunya, apa istilah dia bilang ya, baunya, asem atau apa gitu, bau-baunya gitu kan. Kayak gini, kayak bau kentut gitu kan. Kayak dia bilang bau kentut gitu ya, bau-baunya nggak sedap gitu kan. Ya, gua bilang, ini bos, udah settingan bertahun-tahun yang lalu. Kita ini baru lihat, yang sekarang kita lihat tuh front end. Kita nggak lihat back end-nya. Back end-nya tuh udah setting bertahun-tahun yang lalu ya. Ini ngomongin di Wakanda, by the way. Ya, ini hal yang sama seperti itu, teman-teman. Semua seluruh Indonesia tahu, dan semua seluruh Indonesia, ya, kita ini kecewa. Kecewa. Karena apa? Kekuasaan itu bisa merubah hukum. Aduh, matang, matang. Kekuasaan itu bisa mengangkang di hukum. Kekuasaan bisa mengangkang di hukum. Jadi kalau orang punya kekuasaan, dia bisa mempengaruhi hukum, teman-teman. Ketiga, ya, adalah, kalau nggak punya duit, dan nggak punya kekuasaan, terus apa? Apa dong? Ya, itu yang seperti kami lakukan, teman-teman. Kami nggak main sogok, kami tidak kenal penguasa, Loh kenal tuh penguasa? Kami minta atensi dari, memviralkan sebuah kasus. Atensi dari memviralkan sebuah kasus. Itu yang saya lakukan dengan Indosurya. Sama kuasa. Makanya kenapa tadinya Indosurya yang mandek, jadi jalan. Tetapi, teman-teman, ketika saya melakukan itu, ada oknum-oknum yang tadinya mendapat duit, dia jadi kehilangan bakunasinya. Mateng lu. Saya sudah diancam. Saya sudah pernah bilang, kalau teman-teman lihat puter saya punya podcast sebuah. Oke, teman-teman. Dia sudah bilang ya, ada tiga cara, lu minimal punya satu atau lebih, dari salah satu dari tiga ini, kalau lu mau memenangkan sebuah kasus. Pertama adalah duit, yang kedua adalah kekuasaan, yang ketiga adalah viral. Atau atensi. Atau viral ya. Gue nggak punya duit, gue nggak punya kekuasaan, tapi gue berusaha untuk memviralkan. Yang sampai sekarang, nggak viral-viral itu kasus gue. Kalau Soleh Solehun, satu minggu selesai kasusnya. Beres, viral ya. Kalau gue belum viral. Belum bisa viral ya. Tidak seperti Pak Alvin Lim ya. Dia sudah punya 173 ribu subscriber. Kalau gue cuma 33 ribu subscriber. Masih jauh, teman-teman ya. Jadi, gue sedang berusaha memviralkan. Kalau dia kan, dia punya duit nih ya. Dia orang kaya nih Pak Alvin nih. Jangan salah. Pak Alvin ini orang kaya. Dia kalau masuk penjara mah santai. Kalau gue masuk penjara bisa celaka ya. Dia punya kekuasaan. Eh, nggak punya kekuasaan, tapi dia bisa memviralkan. Gue sedang berusaha memviralkan ya teman-teman ya. Tolong bantuin dong. Memviralkan ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi, teman-teman bisa lihat ya bahwa salah satu dari tiga ini mungkin bisa membantu ya. Kalau Fede Sambu tidak viral, itu kasus tidak akan jadi apa-apa. Apalagi kasus yang viral kemarin ya. Ya, begitulah teman-teman ya. Banyak deh. Sebelumnya, saya sudah bilang bahwa sudah ada yang ancam, saya disuruh diem. Kalau saya nggak mau diem, maka... Ngomong-ngomong mengenai ancaman teman-teman. Ya, Jadi, walaupun masyarakat itu diem, tidak ada yang berani terang-terangan membela gue ya. Tetapi ada teman-teman orang internal yang membuka sesuatu ke gue ya. Yang nanti kan gue buka di pengadilan. Bagaimana adanya berbagai macam ancaman dan sebagainya. Itu ada gue terima, tetapi nggak pernah gue publis, dan nanti kita bongkar di pengadilan. Oke. Ancam-ancaman itu hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Tetapi cara-cara yang seperti itu adalah cara-cara yang tidak elegan, cara-cara yang tidak gentleman gitu ya. Kalau lu gentleman, ya lu pakai ini dong. Pakai cara yang benar dong. Instrumen hukum dipakai dong. Instrumen hukumnya benar ya. Jangan pakai kode etik ya. Kode etik kan jadi lucu. Oke. Saya akan dipidanakan. Dan itu terjadi teman-teman. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya saya punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah saya melawan. Ya, saya melawan. Yang dimaksud dengan melawan di sini, bukan melawan. Oke, jadi pilihan. Gue sudahi, teman-teman ya. Gue sudahi, sudah hampir setengahnya. Lu tinggal nontonnya langsung, teman-teman ya. Ke channel TV-nya, eh, channelnya Quentin TV ya. Bebas dari tahanan. Alvin Lim bongkar modus mafiah hukum. Jadi lu tinggal nonton aja. Selanjutnya, gue sih sudah nonton semua ya. Jadi teman-teman tinggal nonton aja. Gue sudahi aja dari sini ya. Karena gue sudah mau berangkat ke sidang, ke pengadilan ya. Nah, ini hari Kamis nih. Gue shooting. Dan videonya mudah-mudahan terbit. Hari ini atau besok ya. Kita akan live Instagram untuk persidangan. Dan semua sidang-sidang di pengadilan Tata Usaha Negara akan gue siapkan live yang terbuka untuk umum, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa diizinkan untuk live. Kalau nggak boleh, ya kita paling rekam aja. Tapi gue sih yakin bisa lah, boleh ya. Teman-teman. dan kita ingin transparansi terbuka dan ada keadilan bagi semua masyarakat dan tidak perlu ada ditutup-tutupi ya dalam negara demokrasi ini ya. Inilah indahnya demokrasi. Suatu perkara tidak perlu ditutupi. Tetapi biarlah terbuka apa adanya. Oke teman-teman. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.